Intro Manuver Marco Simic pada Persija akhirnya dapat balasan, dibayangi Bali United kejutan Persibandu. Sorotan terhadap ex-striker Persija, Marco Simic masih terus menjadi pembahasan hangat. Bali United kini dikaitkan dengan striker yang telah mengukip 98 gol bagi macan kemayoran itu. Manuver Marco Simic pada 26 April 2022 yang menyebut tak mendapat gaji selama 12 bulan, kemudian menyimpulkan Persija melanggar kontrak membuat halayak sempat terhenyat. Berdasarkan pengakuan itulah yang membuat Marco Simic yang telah mengaktif pada Persija selama 4,5 tahun dan mempersembahkan 98 gol akhirnya memilih pergi. Tak lama setelah Marco Simic membuat pengakuan, Persija pun memberikan klarifikasi. Persija membantah tak membayar gaji Marco Simic selama setahun. Manajemen macan kemayoran hanya melakukan penyesuaian gaji berdasarkan keputusan PSSG terkait pemberhentian kompetisi karena pandemi COVID-19. Persija siap untuk mengikuti proses ke depannya terkait polemik dengan Marco Simic. Surat terbuka terkait klarifikasi Persija itu ditanda tangani oleh Presiden Persija, Muhammad Prapanca. Belakangan, Marco Simic akhirnya mendapatkan balasan pahit dari pengakuannya yang sempat menjadi sorotan dunia sepak bola terutama fans Persija. Berikut balasan yang diterima Marco Simic yang diterima sekitar beberapa jam yang lalu. Balasan menohok pada Marco Simic datang dari Jakmania yang begitu geram dengan pemain asal Kroasia itu. Ajakan untuk meng-unfollow akun pribadi Marco Simic membanjiri kolom komentar unggahan terakhirnya di Instagram. Marco Simic mengunggah dirinya yang sedang berada di Bali. Beberapa fans Persija juga menantang Marco Simic untuk melaporkan Persija ke FIFA. Terlepas dari banyaknya kecaman terhadap Marco Simic, namun daya tarik pemain haus gol itu tetap mengundang perhatian beberapa klub Liga 1. Marco Simic sempat dirumorkan bakal mengikuti jejak Mark Klock ke Persib Bandung. Namun kabar itu hingga saat ini tak terbukti. Jika dilihat dari performa Marco Simic, maka sudah pasti banyak yang akan menggunakan momen sakit hatinya pada Persija. Kabarnya, Kaisang Pangarep dan Rafi Ahmad memiliki ketertarikan untuk merekrut Marco Simic untuk memperuncing lini depan Persis Solo dan Ransi Legon FC. Namun, kini Marco Simic dirumorkan bakal menjadi bagian dari Bali United setelah unggahannya yang sedang berada di Bali. Rumor itu kian mengemuka kala Marco Simic dikaitkan dengan Stefano Cugura yang notabene pernah menjadi pelatih Persija. Bahkan ada netizen yang membayangkan jika Marco Simic dikontrak 3 tahun oleh Bali United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!